Jadi Abel, ya sudahlah, merimau saja, dia kan kira-kira semua itu. Jadi itu sebenarnya adalah kenapa itu diatabeli, karena gaya hidup, budaya hidup, perlakuan setiap itu dibakarlah menjadi karakter-karakter mereka. Kalau boleh saya tambahkan, saya bayangkan begini, bagaimana kesalnya daripada kain melikat Abel. Ya kecemburuan kain terhadap siapa terhadap Abel. Yang tadinya seharusnya kain itu menjadi pusat perhatian, ternyata tidak tentu. Lalu dia pikir bahwa pusat perhatian itu akan berkali kepada Abel. Pusat perhatian, ternyata tidak juga. Kan itu, bayangkan dia sudah kecewa, tuduhannya itu tidak terbukti tanpa kecewa. Kan biasanya kita begitu. Kalau tuduhan kita tidak terbuktikan, kesel juga kita kan. Kok apa yang kutudukan tidak terbuktikan? Yang ketiga, bayangkan, Karena sudah tidak sungka dengan Abel, lalu persembahan yang mereka berikan itu direstui oleh Allah. Jadi bisa bayangkan, wah berarti penghormatan yang seharusnya aku dapatkan itu tidak menjadi bagianku. Apa buktinya? Buktinya adalah persembahan yang kami berikan itu Yang punya aku tidak diterima, tapi yang punya Abel diterima. Lalu yang keempat, nanti ada catatan di pelajaran hari Senin.